...muarkan pula, hilang di area mid, dan daerannya masih dengan stack yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret di retoplin harusnya bisa dihancurin ya. Atau bener-bener harus ditahan dulu nih sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground, harusnya Kixia ini bisa jadi jawaban untuk bisa clear cepet. Tapi hanya di satu sisi. Betul, itu dia. Dan loarnya masih siap lho. Itu dia, tapi yang dibagi belakang ada penalty, Zotja Kedah. Tepes top lane, siap pun tadi sudah terlihat. Bahkan Dado Ramp sudah keluar, Skylernya masih menahan di bagian belakang. Lord Jampan Tuk, tapi base jatuh balian. Mereka berfokus di tim Liquid ID. Mereka lah yang menjadi Raja Galaksi. Di tanah pasundan, mereka membuktikan bahwa regenerasi yang menjadi kunci milik tim Liquid ID. Ambisi, strategi, eksekusi yang membawa mereka ke titik ini. Pengawalan untuk trofi MPL sudah sampai di sini. Tinggal kita titip gelar bergensi. Dibawa pulang ke Bali, ke bumi pertiwi. Dan sambutlah sang jawara baru di MPL Indonesia Season 14. Plus, please welcome tim Liquid ID. Ini dia, penat yang begitu panjang telah mereka lakukan. Satu laga lagi bagi Aurarku. Mereka bisa mendutup musim ini menjadi Raja Galaksi. Tapi terjata tim yang bertabur dengan Ruki. Tim yang bertabur dengan eksekusi. Dikaptainin oleh Widi. Dan mereka menjadi Raja Galaksi. Raja Galaksi yang baru telah hadir.